Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Independen Pemilihan Aceh meluncurkan Kira Pemilu 2024 di halaman kantor KIP Aceh selasa petang. Peluncuran Kira Pemilu ini juga dilaksanakan secara serentak di tujuh provinsi di Indonesia. Dan Aceh terpilih menjadi salah satu tuan rumah peluncuran Kira Pemilu 2024 selain Patam, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kupang, NTT, Maluku Utara, dan Jayapura, Papua. Peluncuran Kira Pemilu ini dilakukan untuk menyambut setahun menuju hari pemungutan suara. Selain itu, sebagai bentuk semangat dalam proses menuju Pemilu 2024. Nantinya mobil Kira yang membawa 24 bendera partai politik nasional maupun lokal akan dijalankan oleh KIP Kota Banda Aceh sebagai lokasi pertama yang dipilih oleh KIP Aceh dalam menyosialisasikan tentang pemilu dan mengajak masyarakat turut aktif dalam pesta demokrasi tahun depan. Nantinya mobil Kira ini akan dibawa bergilir hingga 23 kebupatan kota yang ada di Aceh.